Hari itu satu mobil, tapi mobilnya pelan-pelan karena bukan Mas Ryo yang nyetir. Terima kasih. Tapi kemarin kita satu mobil, kita melihat ada satu sinyal kebangkitan ekonomi, tapi harus dilakukan dengan penuh keatian-keatian. Kita bersukar pikiran, data, bahwa solo ini sangat bergantung kepada pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif. Jadi karena tingkat mobilitas masyarakat ini harus ditingkatkan secara di tahap, harus dengan penuh kehatian-kehatian dengan protokol kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi pendulian. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan di kurasi dengan baik. Jadi itu yang saya berikan, satu masukan kepada Pak Wali dan Pak Wali sangat setakat. Ini momen yang spesial ya, karena bisa ngobrol di mobil, dan dia menyampaikan juga tentunya harapan agar wisatawan yang datang ke Jawa itu, wisatawan yang kekualitas, membatangkan tampak ekonomi yang baik bagi masyarakat, dan membuka lapangan usaha, lapangan kerja yang satu setengah tahun ini sudah terdapat secara hebat. Jadi itu yang kita bicarakan dengan renak detail. Ada masukan untuk masyarakat 3 jam? Nah, untuk juga ngobrol, beliau menyampaikan fokus di Koyo, dan saya juga menyampaikan memang kalau satu tantangannya, kita baru bertugas itu, tawaran-tawaran pasti banyak yang datang. Kampai kan beliau, bahwa ini adalah berikut dari aspirasi masyarakat, aspirasi dari pemisahan publik, ya apa yang akan ditutuskan oleh beliau, tapi harus ditutupkan secara aman.